Tunggu grup neraka ya terakhir Aku itu suka Portugal Jadi Portugal ada sama Jerman, sama Perancis Aku ngeri Jadi aku tunggu banget grup itu Karena aku dukung Portugal Sama Perancis Minta lagi juga Jerman sama Perancis nih Akan tampil Akan tanding ini ada prediksi gak ada di mata sendiri mungkin Prediksi ku Jerman Perancis Aku akan dukung mereka seri Kalo mau biar Portugal lolos Tapi kalo pilih dari tim itu Empat tim itu dua yang lolos Portugal, Perancis Karena aku suka Kante, disini aku suka Ronaldo Perancis kan sebagai juara bertahan Tahun lalu Gimana Bang Atta, ini kan bakal menghadapi Jerman Jerman harus lebih kuat lagi Jerman dari dulu Selalu filosofi bolanya tuh bagus Dia mirip sama Ahab Pes Pati Kami gak ada bintang Tapi kami semua timnya yang jadi bintang Jadi Ahab Pes Pati itu aku selalu bilang tuh kayak Jerman Jerman tuh kan selalu gak keliatan bintangnya Tapi mereka selalu hebat dan selalu kuat Nah itu tapi Kalo aku Prediksi tetep kayaknya Perancis yang menang Walaupun Jerman hebat Karena Perancis sekarang komplit Dan anak-anak mudanya luar biasa Makanya targetnya Ahab Pes Pati juga kayak Perancis Orang sendiri mungkin komentarnya seperti apa untuk Ahab Pes Pati sendiri? Keren banget pastinya Karena tadinya sebenernya gak begitu ngerti bola Cuman karena memang hobinya dan memang sama Bang Putra juga Jadi percaya aja yang penting Sama Kak Sfti Iya sama Kak Sfti juga Pokoknya ya semangat Buat Ahab Pes Pati Tapi sempet jelas tadi katanya kan Kalau baru sil bola Mau gimana sih selama 2-3 minggu Iya karena memang ya Kak Beberapa minggu ini Kan karena memang udah Mendekati juga Preskont segala macem Jadi Setiap hari tuh pasti Jam 2, jam 3 baru kelar gitu Cuman ya gak apa-apa Asal kan memang Membuat Abang Ata happy gitu Lu 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 mau masuk Ini masalahnya Seperti gue sempet kawatir gandita Kan kemarin abis gitu Terus sekarang ngurus bola juga Sampai 3 minggu kan Ngurusin fokus ke bola Tapi kan Kak Istri abis kemarin Gitu Memang sih istri Lebih banyak Gak terlalu kerja-kerja yang keras-keras banget Sayangnya lebih banyak di rumah Dan kalau kerja pun ya Misalnya seminggu ya 2 kali 3 kali Yang keluar-keluar yang lainnya Kita kebanyakan di rumah Dan dia sih lagi rajin banget olahraga sih Aku gak tau juga kenapa dia rajin banget Olahraga gitu Tapi ini dia deket-deket juga Masa KSFT biar ketularan ya Ketular ya sayangnya Ini KSFT bentar lagi loh Tinggal beberapa hari Hebat banget Berapa hari masih nemenin suaminya Ini luar biasa Ya sayangnya Harapan kedepannya ya Mengatakan untuk pati ini Harapan kedepannya untuk pati ya Itu tadi Yang kita di press konnya gimana Kita Kalau bilang Sebenarnya kalau dibilang Mau cari untung banget di sepak bola Itu bukan sekarang gitu Karena sekarang kita pasti keluar duit Keluar tenaga Keluar pikiran Luar biasa lah Yang ternyata effortnya Untuk sepak bola ini gitu Tapi harapanku tuh Memang cita-citaku Sama broku ini Sama Pak Putra Eh Pak Putra Pak Savin Pak Savin Pengen Sepak bola itu maju gitu Pengen sepak bola itu Dipandang dan disukai para milenial Bahkan sekarang target kita bukan hanya milenial Emak-emak Emak-emak itu paling gak pernah nonton bola ya Mereka itu gak ngerti Sekarang komennya Emak-emak mau nonton bola Jadi ini kan jadi warna baru ya Ketika sepak bola bukan hanya laki-laki Emak-emak pada nonton Sampai ada emak-emak tuh bikin petisi Jangan dong bikin kami Bilangnya emak-emak gak usah ikutin bola dong Nonton ini aja itu Kata emak-emak kami sekarang mau nonton bola Jadi itu menjadi suatu Hal yang menarik Dan bikin aku terhibur gitu Kalau nanti semua masyarakat suka nonton bola Ekonomi sepak bola ini maju Pemain-main kita juga Sejahtera Insya Allah Pasti tim nasi kita juga berpengaruh jadi hebat Pak Putra ini